Siapa nanti yang akan menggantikan imam? Siapa yang akan menggantikan muazzin? Siapa yang akan menggantikan khotib? Khotib, imam, muazzin tahun 80 Itu juga lagi yang masih azan tahun 2022 Pernah bapak ibu menengok jenazah Dia meninggal dunia bawa payung Tukang tenda pun mati tak bawa tenda Tapi ada orang yang mendapatkan naungan di pedang masyarakat Siapa dia? Rajulani dua orang Ta'ababillah berjumpa kena Allah Ijitama'a alaih berkawankan Allah Watafarraqa alaih berpisah pun kena Allah Bertemu kena Allah Berpisah kena Allah Doakan saya dengan para ustaz guru-guru kita Berkawan kena Allah Bersahabat kena Allah Mati pun juga kena Allah Dan masuk ke surga Bersama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wassalam Makanya bertetangga, berkawan baik-baik saja Jauh berjalan banyak ditengok Lama hijup banyak dirasa Apa kata orang? Sayang ibu sepanjang jalan Sayang ayah disimpang jalan Sayang saudara ada berada Ada dia, ada kita Enak bersaudara Dia ada, kita tak ada Mati sendirian Tapi kalau orang bersaudara Karena Allah yang ditanyanya Apa yang kau makan Alhamdulillah tadi di dekat masjid Ustaz Somat Solat ceramah Di dekat makam Tuan Guru Syekh Ismail Mundu Bin Daeng Abdul Karim Solat di masjid batu Yang dibangun pada tahun 1926 Selesai solat Ada di samping itu Apa namanya Ustaz? Balai saji Makan gratis Sampai balai saji yang ke-12 Di kampung kita Doakan supaya yang bersedekah makanan ini Mudah-mudahan rezkinya melimpah barokam Bapak Ibu sudah makan balai saji Belum Saya pun belum juga Tapi sebelum khutbah tadi Saya makan duluan Itu maka suara saya menggelegar tadi Banyak orang bertanya Ustaz kenapa Kalau ceramah itu menggelegar Karena sambalnya pedas Nasya Allah Tabarakallah Begitu banyak tokoh masyarakat Yang berperan Dalam pengajian tablik akbar ini Tapi gambar yang dipasang Cuman kami bertiga Paling atas Haji Ibrahim Yang bawah Saya tak tahu nama Ustaz Tapi senyumnya manis Ustaz Jamaluddin Jamal artinya bagus Din agama Jamaluddin Agamanya bagus Bisa untuk jadi menantu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak ada yang akan kita bawa Menghadap Allah Jabatan kekuasaan Harta popularitas Semuanya tinggal Yang akan kita bawa La ilaha Illallah Muhammadun Rasulullah Ashanu Allah La ilaha Ilaha Illallah Tinggalkan kantormu Tinggalkan kerjamu Tinggalkan sawitmu Karena tak ada orang mati Bawa brondol Betul cakap saya Tinggalkan tokomu Karena tak akan kau bawa mati Yang kau bawa mati Hanyalah La ilaha Illallah Muhammadun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Afdalu zikri Fa'lam Annahu La ilaha Illallah La ilaha Illallah La ilaha Illallah Muhammadun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kalimat Tuhakin Alayha Nahyya Wa alayha Namutu Wabihan Nuba'asu Dengan itu kita hidup Dengan itu kita mati Dengan itu kita nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar Bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jagalah ilaha illallah Siap Jagalah ilaha illallah Siap Dengan sampai anak kita mati sebagai liberal Mati sebagai sekuler Mati sebagai ateis Mati sebagai agnostik Tidak ada jalan lain Kecuali memasukkan anak ke pondok pesantren Ada pesantren di kecamatan kita? Sudah masuk kan? Ada pesantren tempat kita? Ada Banyak bu Pak banyak Sudah daftarkan? Sudah Yang sudah memasukkan anaknya pesantren Ku ucapkan selamat Selamat akidah anakmu Dari mulai bangun tidur Dikontrol sampai mau tidur Sebelum tidurnya dia diingatkan Bismillahirrahmanirrahim Wa amut Jangan dibaca Karena mau tertidur Mau tidur malam Bangun tidur Alhamdulillah Giladzi ahyana Ba'dama amatana Wa ilaihin nusur Pelajaran umumnya tidak ketinggalan Fisika Biologi Kimia Bahasa Inggris Matematika PPKN Pelajaran bahasa Arab Balagoh Balagoh Nahu Sorob Ma'ani Bayan Mantik Fikih Usul fikih Dunianya dapat Akhiratnya dapat Siapa yang bisa mengontrol anak kita Jam 12 siang cabut Dibawa sama kawatnya Naik motor Naik speedboat Naik sampan Jalan ke sana Jalan kemari Diajak merokok Anak SMP Belum bisa cari duit Sudah Ketika tidak mau Eh bencong Naik emosinya Berawal dari Lim kambing Naik ke Sabu-sabu Mengisap ganja Minta sepeda motor Kebut sana Kebut sini Kalau masuk ke sungai Motornya yang mati Kalau nabrak tiang listrik Kalau mati langsung Tidak apa-apa Dia setengah mati Tapi kalau masuk Ke pesantren Alhamdulillah Ini lapangan apa ini Sekolah Lapangan bola Masya Allah Anak-anak sore Main bola Bagus Tapi kalau sampai Main bola Azan berkumandang Ayyalal falah Mool Siapa nanti Yang akan menggantikan Imam Siapa yang akan Menggantikan Muazzin Siapa yang akan Menggantikan Khotib Khotib Imam Muazzin Tahun 80 Itu juga lagi Yang masih azan Tahun 2022 Allah Dia yang azan Kita yang ragu Ini sampai ujung Apa tidak Alhamdulillah Bersama rombongan Kami ini Ada Muazzin Yang bersertifikat Itulah Itulah dia tadi Bang Rizal 17 Armada Komplain terus Masya Allah Tabarakallah Beliau azan Luar biasa Cari di youtube www.youtube.com Tulis disitu Rizal Armada Azan Azannya melengking Luar biasa Mudah-mudahan Anak-anak muda Terinspirasi Insya Allah Amin Inilah yang kita jaga Anak-anak kita Ini Kalau zaman Abdul Somad dulu Yang merusak Kepalanya Tidak banyak Unyil Ucirit Usrok Pak Ogah Paradem Pak Ogah Sedang sakit Keras katanya Berita terakhir Dan selalu Menyebut-nyebut Pak Radem Pak Radem Tapi zaman Sekarang Anak-anak kita Dirusak Akal pikirannya Dengan Game online Betul Kenapa Anak-anaknya Main game online Karena bapaknya Sibuk chatting Maknya sibuk browsing Nama bapaknya Chatting Maknya browsing Anaknya game online Judi online Tak sholat Tak mandi Tak sekolah Asik main game online Ketawa sendiri Kiki-kiki-kiki-kiki Datang ustaz Menjumpai Dijumpai Ustaz Tolong doakan Anakku Pak Ustaz Kenapa Anak saya Main game Di kamar Tidak keluar-keluar Yang membelikan Handphone-nya siapa Saya Pak Ustaz Yang membelikan Paketnya 2GB Saya juga Yang mendiamkannya Selama ini Tidak menyuruhnya Sholat Saya juga Terus sekarang Anaknya kecanduan Yang salah siapa Ustaz Apa pula Aku salah Tapi itu Tidak terjadi Di teluk Pak Kedai Betul Kenapa Anak-anak Fokus Mendengarkan Tauhsiyah Masya Allah Ini yang pakai Batik Nampaknya Calon Gubernur Kalimantan Yang pakai Baju koko Kepala kantor Kementerian Agama Yang pakai Topi Baju kaos Ini Kepala dinas olahraga Nasya Allah Lengkap semua Kalau mereka Nanti duduk Jalan pun di asfal Ceramah Abdul Somad Kemari Pakai mobil Berasap Nasya Allah Tabarakallah Itu harapan Masa depan Hadirilah Tablik Akbar Yang akan Disampaikan Abdul Somad Di teluk Pak Kedai Tahun 2052 Waktu itu Ibu-ibu ini Sudah banyak yang meninggal Bapak-bapak ini Semuanya meninggal Mereka Inilah nanti Yang akan Kata sambutan Kata sambutan Dari gubernur Putra daerah Dari teluk Pak Kedai Waktu itu Saya tahu Sudah tak bisa berdiri lagi Pakai kursi Duduk Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Judul Pengajian kita Tentang Sakaratul Mau Untuk Nenek-nenek Mak-mak kalian Yang dulu hadir Waktu aku pertama kali Tausiyah disini Tahun 2022 Dan sekarang Sudah meninggal Untuk mereka semua Al-Fatiha Bapak-ibu pun Tersenyum Menerima kiriman kami Tapi waktu itu Saya masih hidup Tidak ada Yang kekal abadi Selain Daripada Cita-cita Makanya disebutkan Niatul Mu'min Khairun Min amalihi Kadang niat Orang beriman Lebih baik Daripada amalnya Kadang amal itu Diisi dengan Ria Amal itu Diisi dengan Sun'ah Amal itu Diisi dengan Takbur Amal itu Merasa diri Lebih hebat Betul? Dalam hati Jamaah Betul Siapa yang takbur Siapa yang lebih hebat Ustaz Somal Ceramah saya ini Pahalanya sudah Tak ada lagi Diambil oleh Follower Viewer Dan subscriber Tapi ada Niat yang baik-baik Doa dari Ibu-ibu Yang ikhlas Doa dari Bapak-bapak Yang ikhlas Doanya Tak usah Banyak-banyak Matikan Abdul Somad Dalam La ilaha Nampaknya simpel Nampaknya sederhana Nampaknya singkat Apalah susahnya mati Mengucapkan La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Bisa aku mati La ilaha illallah Tidak Tidak Berapa banyak orang mati Tidak mengucapkan La ilaha illallah Bolak-balik Dibisikkan La ilaha illallah Tidak mau Karena mati La ilaha illallah Itu hanya dibantu Dengan istiqamah Yusebbitu Allah Al-lazina Amanu Bil qawli Thabiti Bil ayati Dunia Allah Yang membuat Orang mati Husnul khatimah Karena amal 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 Berjamaah Niat baik Buah Dari berjamaah Adalah istiqamah Orang yang istiqamah Insyaallah dapat Husnul Semoga kita mendapatkan Husnul khatimah Amin Pas saya bilang Semoga kita mendapatkan Husnul khatimah Amin Ada satu bapak-bapak Diam aja dia Ditanya sama kawannya Kok kenapa tidak amin Aku udah dapat Loh Kok udah dapat Rupanya nama bininya Husnul khatimah Bapak Ibi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak semuanya Mati Husnul khatimah Ada yang mati Dalam keadaan Tidak mengucapkan La ilaha illallah Karena menyepilikan La ilaha illallah Karena meremehkan La ilaha illallah Karena merendahkan La ilaha illallah Mulihakan masjid Dengan solat Berjamaah Mudah-mudahan selesai Tabrik akbar Bapak-bapak yang diteluk Pak kedai Belum solat berjamaah Jadi rajin Solat berjamaah Belum azan Beku mandam Sudah duduk di masjid Pas ditanya Kenapa cepat datang pak Salah tengok jam Mudah-mudahan Yang selama ini Suaminya belum solat Selesai tabrik akbar ini Dibukakan pintu hatinya Bapak itu pun Langsung solat M fogpuk di persuade Jakob Selesai tabrik akbar JkduH 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 JkduH